Pemilu dengan sistem tertutup Ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ini, maka kita kembali lagi ke zaman Orde Baru, di mana kita hanya mencoblos partai, tidak ada nama, tidak ada foto, yang ada hanya partai saja. Jadi misalkan saja garong atau mantan koruptor yang ada di dalamnya, kita tidak pernah tahu, karena itu urusan partai. Jadi tujuan dari sistem ini, yang pertama, supaya partai bisa mengkondisikan siapa-siapa calon yang mereka ajukan dan akan terpilih nantinya. Karena biasanya calon-calon yang mereka ajukan, terutama dari pengurus pusat, itu sering tersingkirkan di dalam sistem terbuka. Yang kedua, supaya partai bisa menguasai dan mengkondisikan semua calon-calon yang mereka ajukan, karena nasib dari calon-calon itu akan ditutupkan oleh partai. Jadi bedanya dengan sistem terbuka, karena dalam sistem terbuka ada nama, ada foto, meskipun mereka ada dalam partai. Katakan saja kita tidak setuju dengan partainya, tetapi kita melihat ada nama. Dan orang-orang yang punya integritas dalam partai itu bisa kita pilih. Jadi jika nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan sistem tertutup, kita kembali lagi ke zaman Odeh Baru, artinya kita mundur lagi, bukan maju. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!